Alhamdulillah 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 Sama pasukan Silahkan dibaca Mudah-mudah pilih Mudah-mudah pilih Mudah-mudah pilih dari takdim Ya Juju takdimu khobarikana Iza kana Sibha jumlatin Wasmuha ma'rifatan Mislu Asbaha Fi hayroti Kaslanu Wal muhmilu Fi hayroti Terus? Terus, terus Bukan anak tadi, terus Fi hayroti Jarun wa majarurun Khobarukana Muqaddam Muqaddamun Al-Kaslanu Ismun Asbaha Mu'akhurun Al-Muhmilu Ma'tupun Ala Ismin Asbaha Poin yang ketiga Yang disebutkan disini oleh penulis adalah Tempat boleh kita memajukan khobarukana dan mengakhirkan isimnya Beliau berkata disini Boleh memajukan khobarukana apabila khobarukana itu berupa sibuhul jumlah dan isimnya ma'rifat Jadi poinnya disini atau patokannya disini Pertama khobarukana itu harus berupa sibuhul jumlah Ini yang pertama Jadi catatan penting khobarukana itu harus berupa sibuhul jumlah Kemudian yang kedua isimnya harus ma'rifat Maka ketika kedua ketentuan ini terpenuhi Boleh khobarukana dimajukan dan isimnya diakhirkan Jadi itu poinnya ya Patokannya disitu Khobarnya dalam bentuk sibuhul jumlah Kemudian isimnya ma'rifat Maka boleh khobar dimajukan Isimnya diakhirkan Contoh disini Asbaha fi hayratin al-kaslanu wal-muhmilu Nah perhatikan kata asbaha fi hayratin Asbaha itu adalah khuatu kana Ya saudarinya kana Fi hayratin germajrur sibuhul jumlah Ya berarti ini khobarnya dalam bentuk sibuhul jumlah Kemudian lihat isimnya Al-kaslanu wal-muhmilu Al-kaslanu isim Isim dari asbaha Ma'rifat dengan aliflam Artinya dua ketentuan terpenuhi Yaitu khobarnya berupa sibuhul jumlah Isimnya ma'rifat Maka disini Boleh hukumnya memajukan khobar asbaha disini Dari isimnya Jadi khobar dimajukan Isimnya diakhirkan Makanya iropnya nanti Fi hayratin Jar wa majrur Atau sibuhul jumlah Fi khobarukana muqaddam Sedangkan al-kaslanu Ismu ars baha mu'afhar Apa hukumnya memajukan khobar Mengakhirkan isim disini Boleh Kenapa boleh Karena khobarnya berupa sibuhul jumlah Isimnya ma'rifat Ini catatannya disitu Ada dua poin yang paling penting disitu Hukumnya boleh Kapan ketika khobar khanah itu sibuhul jumlah Dan isimnya ma'rifat Maka khobar boleh dimajukan Isim diakhirkan Jelas insyaallah disini Mas Wahyu Insyaallah Ustaz Lanjut Yang lain gimana Ada yang ditanyakan tentang Memajukan dan mengakhirkan khobar khanah ini Hukumnya boleh ya Disini hukumnya boleh ingat Boleh Ya boleh Artinya Kalau boleh itu Boleh Sesuai dengan urutan Boleh yang terkatakan Asbaha al-kaslanu wal-muhdilu si hayrotin Artinya isimnya dulu baru khobarnya Itu hukum asal Tapi kalau dimajukan khobar Si hayrotin al-kaslanu Nah itu juga boleh Karena dua kesentuannya terpenuhi Yaitu Khobar sibuhul jumlah Dan isimnya ma'rifat Baik Ada yang ditanyakan Sebelum kita lanjut Teman-teman Jadi kalau gak ada Tepat bal Dilanjut Al-rabi'un Yajibu taqdimu khobar ikana Iza kana sibha jumlahin Wasmuha nakirotan Mislu Kana fil kubi ma'un Fil kubi khobar ikana mukaddamun Poin yang keempat Yaitu adalah Poin tentang Kapan wajib Wajib ya Kalau tadi kan boleh Sekarang wajib Kapan wajib Memajukan khobar kana Dan mengakhirkan isimnya Ini pertanyaannya Kapan Khobar kana wajib Dimajukan dari isimnya Maka jawabannya adalah Yajibu taqdimu khobar ikana Wajib memajukan khobar kana Kapan Iza kana sibha jumlatin Apabila khobar nya Dalam bentuk sibuhul jumlah Jadi ingat Apabila khobar nya Dalam bentuk sibuhul jumlah Wasmuha nakirotan Dan isimnya nakiroh Maka hukum memajukan khobar kana Dan mengakhirkan isimnya adalah wajib Kalau tadi Boleh karena isimnya makrifat Khobar nya sibuhul jumlah Tapi sekarang isimnya nakiroh Khobar nya sibuhul jumlah Maka hukum memajukan khobar Di sini dari isimnya adalah wajib Wajib ya Contoh Kana tilkubi ma'un Ya kana tilkubi ma'un Ya kana tilkubi Tilkubi jar majrur Ya Khobar muqoddam Wujuban Ingat Tilkubi jar majrur Khobar muqoddam Wujuban Wajib hukumnya di sini dimajukan Kenapa? Karena ma'un sebagai isimnya Dalam bentuk nasiroh Ya Jadi Gak boleh kita mengatakan Kana ma'un tilkubi Gak boleh Gak boleh Karena tidak terpenuhi ketentuan tadi Ya Yang Hukumnya di sini adalah Wajib memajukan khobar Dan mengakhirkan isimnya Karena Ketentuannya tadi Kalau khobarnya Sibul jumlah Isimnya nakira Hukumnya wajib memajukan Khobar Berarti kalau diurutkan Isim dulu Balu khobar Itu gak Gak boleh di sini Ya Baik Misalnya kalau ada kalimat Ya ini Mas Wahyu Kana amamal masjidi Ustazun Hukumnya apa? Memajukan khobar Mengakhirkan isim di situ Boleh Ustaz Kana amamal masjidi Ustazun Kenapa boleh? Coba dicek Ustaz Nakiro ya Ustaz Wajib Nakiro Wa Wajib Bukan boleh Wa Wajib Ya Nah itu Dingat Kemudian kalau ada kalimat Seperti ini Pak Bayu Kana Ustazun Amamal masjidi Itu kalimat yang benar Atau salah? Salah Ustaz Kenapa salah? Karena Ustazunnya kan Nakiro Jadi mesti Wajib Didaulukan Hukumnya Ustaz Nah Jadi karena isimnya nakiro Maka disini Khobar Wajib Didaulukan Dari isim Yang benar tadi adalah Kana amamal masjidi Ustazun Gak boleh Kana ustazun Amamal masjidi Baik Nah ada yang Kira-kira ditanyakan Poin keempat ini Sebelum kita lanjut Semuanya Kalau enggak ada Lanjut Al-Khomisu Kasiron Matahjifu Kana Ma'asmiha Tuhh-hzapu Kasiron Matuh Tuhh-hzapu Tana Ma'asmiha Wayabko Khobaruha Wajalika Ba'da Fa'il dari Yabukha Wayabukha Khobaruha Wayabukha Khobaruha Wajalika Ba'da In Walau Mislu Kodila Dinaikkan Ya Ustaz Ananya Apa namanya Ini PDF-nya dinaikin Oh iya Mislu Kodila Makila In Sodikon Wa In Khaziban In Sidakon In Sidakon Jujur In Sidakon Wa In Khaziban Nah Wa Takdiru In Kanal Makulu Sodikon Sidakon Sidakon Wa In Kanal Makulu Khaziban Kuridu Minka Walau Kalimatan Wahidatan Wa Takdiru Walau Kanar Raddu Kalimatan Wahidatan Poin yang kelima Ini akan membahas Tentang Pembuangan Kana Dan isimnya Yang tersisa Tinggal Hobarnya Jadi Boleh Hukumnya Membuang Kana Plus isim Yang disisakan Cuman Hobar Saja Kapan Apabila Itu Setelah In Dan Lau Jadi Kalau ditanya Kapan Boleh Membuang Kana Dan isimnya Kemudian Kita sisakan Hobarnya Jawabannya Adalah Ketika Kana Itu Terjatuh Setelah In Dan Lau Maka Boleh Membuang Kana Seringnya Memang Adalah Kana Dibuang Dan isimnya Cuman Disisakan Hobarnya Aja Makanya Disebutkan Di sini Di poin kelima Seringkali Kana Dan isimnya Dibuang Jadi Kana Isim Dua yang dibuang Kana Plus isimnya Dibuang Yang tersisa Tinggal Hobarnya Kapan Kapan Itu Hal Itu Ketika Kana Dan isimnya Terletak Setelah In Atau Lau Jadi Terletak Setelah In Atau Lau Misalnya Dalam Hadis Disebutkan Iltamis Walau Khataman Min Hadid Nabi Mengatakan Iltamis Walau Khataman Min Hadidin Nah Di sini Mas Wahyu Khataman Sebagai apa Iltamis Walau Khataman Min Hadidin Khataman 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 Pokong Men Khataman K Isimnya Terletak Setelah Lau Takdirnya Jadi yang dibuang Karena Makanya nanti kalau Anda menemukan Mana kananya mahzub dibuang Kenapa? Karena memang kaedah menyebutkan Kalau kana jatuh setelah in atau lau Maka dia dibuang bersama isim Dan yang ditinggalkan hanya khobarnya Contoh disini Mislu qadakila maqila in sidqan wa in kaziban Qadakila maqila in sidqan wa in kaziban Disini sidqan kaziban Isim mansub jatuh setelah in Kedudukannya sebagai apa? Pak Guslim Qobarkana ustaz Qobarkana Mana kananya? Kananya dibuang ustaz Karena didahului lah in Karena terletak Ya kami Didahului in Berarti takdirnya nanti In kana al makulu sidqan wa in kana al makulu kaziban Gitu kan? Berarti kana al makulu Itu karena plastikimnya dibuang Karena jatuh setelah in Menjadi in sidqan Kemudian In kana al makulu kaziban Kana al makulu jatuh setelah in Dibuang menjadi in kaziban Ini Jelas ya ini ya Naam ustaz Kemudian contoh selanjutnya Uridu min ka walau kalimatan wahidatan Kalimatan Balpi sebagai apa itu kalimatan? Qobarkana ustaz Qobarkana Mana kana dan isimnya? Dibuang Dibuang Kenapa dibuang? Karena Terletak setelah walau Karena terletak setelah lau Karena terletak setelah lau Jadi takdirnya Uridu min ka Ya walau Kana raddu kalimatan wahidatan Ya saya menginginkan darimu Walaupun Ya balasan mu itu adalah Satu ka Kata Satu Kata itu satu ka Kalimat Jadi disitu Walaukan raddu Karena raddu Dibuang karena jatuh setelah lau Tinggal hobarnya Kalimatan wahidat Nah ini Jadi kalau Pertanyaannya disitu Aku kasih pertanyaan Kapan boleh membuang kana plus isimnya Atau kapan seringnya kana plus isimnya dibuang Maka jawabannya adalah Ketika setelah in atau lau Dan bikin kaedah Kalau ditemukan isim mansub setelah in atau lau Maka kedudukannya pasti sebagai hobarkana Mana kananya? Mahzub plus isimnya Ini Jelas ya Ini Ini Apa 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 Dia Salah Ibn Malik Mewajibkan Harus Makanya disebutkan Ya Jadi seringnya Mashurnya Dolibnya Biasanya Ya itu Kalau setelah in atau lau Kana plus isimnya dibuang Tinggal hobarnya saja Mereka para ahli nahu Membuang Kana plus isimnya Hanya menisakan hobar Kapan? Bada in walau zastahar Itu setelah in dan lau Kalau terjatuh setelah in dan lau Zastahar ini yang maskur In dan muhad Di kalangan ahli nahu Dan diantara ulama ada yang mewajibkan Bahkan wajib hukumnya Dibuang Ya Kana dan isimnya Kalau jatuh setelah in atau lau Ya jadi ada dua pendapat Ada yang mengatakan Boleh dan itu seringnya Itu yang maskurnya Ada yang mengatakan Wak wajib Ya Seperti itu Pak Bayu Tapi memang kalau kita Temukan Ya seringnya Golibnya itu Gak akan pernah disebutkan Karena plus isimnya Kalau setelah in dan lau Dapat dipahami Insya Allah ini Pak Bayu ya Ya Ustaz Sekarang Yang lain Apa balik Jika aneh yang ditanyakan Sebelum kita lanjut Afan Ustaz Ya silahkan Pak Gus Lim Berarti kaedahnya Setiap kalimah yang didahalui oleh in Ataupun lau itu Pasti khobar kana ya Ustaz Ya Mansub Jadi setiap kata Kalimah Setiap kata yang mansub Setelah in dan lau Maka dia khobar kana Mana kananya Mahdub Ya Kananya dibuang Plus isimnya Namun Ustaz Sukron Ada lagi Silahkan Mas Ustaz Apakah bisa ke saudarinya Ustaz Saudari-saudari Ya semuanya Termasuk saudari kana Tapi tetap namanya khobar kana sih Ustaz Enggak Khobar asbaha nanti Kan Kalau udah jadi kalimat Gak tau ya Yang Itunya Yang hilangnya itu Makanya nanti Biasanya ditakdirkan dengan kana Seringnya ditakdirkan dengan kana Ada lagi Cuman memang ada beberapa ulamak nahu Yang membatasi hanya kepada kana aja Dan itu termasuk khoswa isu kana Kata mereka Kehususan kana Di antara kehususan kana Itu adalah boleh dibuang Plus isimnya Hanya kana aja Dan ini lebih dekat Insya Allah Apa yang Anda tanyakan itu Lebih dekat Itu hanya kana aja Sehingga nanti Takdirnya pakai kana Mas Wahyu Ya Kalau Jadi Yang hilap itu Bukan pikir doang ya Nahu juga ada hilapnya Cuman Yang rojih Yang kuat itu Memang itu termasuk Khoswa isu kana Kehususan kana Jadi Kalau setelah In dan lau Itu yang dibuang kana Bukan saudara-saudarinya Tapi kana Kana plus isimnya Wallahu'alam Siapa yang baca Lanjut Lanjut Ya Malahu'atun Iza dakholat Khurufun Nafi In Wa ma Wa la Wa la ta Alal Mubtada'in Alal Mubtada'i Alal Mubtada'i Alal Mubtada'i Amala'i 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 Min Akhwati'kana'i Ay Tarfa'ul Mubtada'ah Watan Sibul Watan Sibul Khobaroh Wa Zalika Bishar Nah Baik Sekarang kita akan Membahas tentang Ini Ya Apa namanya Kita akan Membahas tentang Ya Huruf-huruf Nafi Yang beramalan Seperti Huruf-huruf Nafi Yang beramalan Seperti Laisa Ya Jadi ada Nanti beberapa Huruf-huruf Nafi Yang dia Beramalan Seperti Laisa Yaitu Meropakan Mubtada' Menasupkan Khobar Ya Meropakan Mubtada' Menasupkan Khobar Apa aja Huruf-huruf Nafi Tersebut Maka Disebutkan Disini Malhuzotun Catatan Iza Dakholat Huruf Nafi Apabila Masuk Huruf-huruf Nafi Berikut Ini Yaitu Pertama In Jadi Yang pertama In Kemudian Yang kedua Ma Yang kedua Ma Yang ketiga Adalah La Yang keempat Adalah Lata Ini ada Empat Huruf Nafi Nah Huruf-huruf Nafi Ini Apabila Masuk Kepada Mubtada' Maka Dia Beramalan Yaitu Meropakan Isimnya Menasupkan Khobar Seperti Amalan Laisa Karena Laisa Itu Adalah Saudari Kana Yang Kana Itu Berfungsi Tarfaul Muktada' Watansibul Khobar Maka In Ma La Lata' Ini Juga Sama Tarfaul Muktada' Watansibul Khobar Seperti Halnya Laisa Cuma Untuk Beramal Seperti Laisa Itu Memiliki Ketentuan Dan Syarat Nah Itu Yang Kita Bahas Disyartin Dengan Syarat Apa Syaratnya Lanjut Ustaz Ya Syaratnya Alif Aniakuna Ismuha Mukadiman Ala Khobar Muqaddanan Mukaddanan Mukaddanan Ala Khobar Wa Annal Nafiyah Nafiyah Lazi Afadatuhul Adatu Ba Kho Lam Yatakid Bakin Lam Yantakid Lam Yantakid Bi Illa Nah Mislu Mal Khusunu Mani Atan Ma Harfun Nafiyy Ya Ya Malu Amala Laisa Al Khusunu Ismun Ma Marfu'un Bidom Mati Mani Mani Atan Khobarun Ma Khobaruma Mansur Bin Bilfathati Baik Nah Perhatikan ini syarat pertama Jadi pertanyaannya Apa aja huruf Nafiyah Yang beramal Seperti Laisa Apa aja Huruf-huruf Nafiyah Yang beramal Seperti Laisa Yang dia Merupakan Mukadda Menasukkan Maka jawabannya Ada empat huruf Nafiyah Yang pertama In Yang kedua Ma Yang ketiga La Yang keempat Lata Kemudian pertanyaan kedua Apa syaratnya Dia beramal Seperti Laisa Maka jawabannya Syarat yang pertama adalah Isimnya Mukadda Man Ala Khobariha Isimnya harus disebut duluan Sebelum Khobarnya Ya Ini jadi catatan yang pertama Isim dulu Baru Khobar Ini Isim dulu Baru Khobar Kemudian yang kedua Penapiannya Harus Mustanir Penapiannya Harus tetap ada Dan tidak Dibatalkan Oleh Illa Tidak dibatalkan Oleh Illa Karena Kalau ada huruf Nafi Kemudian ada Illa Berarti penapiannya Batal Penapiannya Batal Tidak Berlangsung Penapiannya Seperti kita Mengatakan La Ilaha Illallahu La Ilaha Tidak ada Tuhan Tidak ada Sesembahan Ini dinapikan Secara mutlak Tidak ada Sesembahan Sama sekali Kemudian penapian ini Dibatalkan Illa Allah Menetapkan Hanya Allah Yang berhak Disembah Berarti dengan Adanya Illa Membatalkan Penapian Sebelumnya Dan setelah Ita itu adalah Yang musbat Yang ditetapkan Makanya Nanti penapian itu Bisa dibatalkan Dengan Illa Sedangkan Ma Itu beramalan Seperti Laisa Kalau Enggak Dibatalkan Amalannya Kalau Enggak Dibatalkan Penapiannya Dengan Illa Artinya Enggak Boleh Bergandingan Dengan Illa Itu aja Gampangnya Kalau Kita Sederhanakan Ma Itu Beramal Seperti Laisa Dengan Syarat Yang pertama Isimnya Harus disebut Juhluan Baru Kobarnya Yang kedua Penapiannya Tidak Dibatalkan Atau Dia Tidak Digandengkan Dengan Illa Isimnya Tidak Bergandengan Dengan Illa Tidak Bergandengan Dengan Illa Karena Adanya Illa Akan Membatalkan Penapian Contoh Mal Khusunu Mani Atan Mal Khusunu Mani Atan Ma Disini Huruf Nafi Ya Al Khusunu Ismu Ma Yang kedua Kalau Dalam Ayat Al-Quran Misalnya Ma Huna Ummah Hatihim Ma Huna Ummah Hatihim Ya Atau Ma Hada Basharon Di dalam Al-Quran Ma Hada Basharon Coba Pak Bayu Di Arab Ma Hada Basharon Mah Hada Basharon Hada Berarti Isim Isim Kanak Isim Ma Basharon Oh Isim Ma Basharon Berarti Hobarnya Pak Karena Tidak ada Masalahnya Berarti Ma Nafi Ya Jadi Ma Nafi Beramalan Seperti Leisa Kenapa Kenapa Karena Pertama Isimnya disebut Duluan Isimnya disebut Duluan Baru hobarnya Tidak ada Apa Hobarnya Jatuh setelah isim Ya Ya benar Benar Dan Tidak ada Huruf Ilah Setelahnya Membatalkan Amal Amal Jadi Dia Beramalan Mahada Basharon Contoh lain Misalnya Dalam Al-Quran Mahun Nah Mahatihim Coba Di sini Ini Siapa yang Mas Heri Mahun Nah Mahatihim Coba Di Erop Apa Mahun Mahatihim Mah Arfun Nafim Ta'malu Amala Laisa Tarfa Ul Isma Watansib Al-Khobaro Hunna Dhamirun Mabaniyun Ala Dhammi Imahalli Raf'in Ismuma Mahatihim Khabaruma Mansubun Wa'ala Mati Wa'ala Matu Nasbihi Al-Kasratu Niabadan Anil Fathati Im Ashan Jadi Mahun Mahatihim Di sini Mahatihim Beramal Seperti Laisa Hunna Isimnya Mahatih Khabarunya Mansub Wa'ala Matu Nasbihi Kasrah Karena Dia Jama' Mu'annas Talim Contoh Lain Misalnya Mahatihim Mahatihim Muhammadun Khaiman Mahatihim Mahatihim Khaiman Ismuma Khaiman Khabaruma Karena Mahatihim Manafihim Yang beramalan Seperti Laisa Disebabkan Tertunuhi syaratnya Yaitu Isim dulu Disebut baru Khabarnya Kemudian Mahatihim Tidak dibatalkan Dengan Kila Atau tidak ada Huruf Kila Setelahnya Maka Disini Amalannya Berlaku Yaitu Beramal Seperti Laisa Coba Mas Wahyu Bikin contoh Mas Wahyu Bikin contoh Tentu Bikin Muktada Khabar Dulu Baru Masukkan Ma Dan Amalkan Seperti Laisa Ali Yun Ustadun Nah Kalau berarti Ali bukan Ustadz Nah Sekarang Dinapikan Ma Ali Yun Ustadz Ustadzan Ustadzan Berarti Ma Ali Yun Ustadzan Ali bukan Ustadz Bayib Yang lain Ada yang Kira-kira Belum paham Kaedah ini Syarat ini Jadi gini Antum Bikin pertanyaan Di buku Antum Apa aja Huruf-huruf Napi Yang beramal Seperti Laisa Maka Jawabnya Ada empat Ma In La Lata Kemudian Apa aja Syaratnya Untuk beramalan Seperti Laisa Maka Syarat Pertama Penapiannya Itu Tidak dibatalkan Dengan ilah Kemudian Khabarnya Disebut Setelah Isimnya Artinya Isim dulu Baru Khabarnya Ini Syarat Yang Yang pertama Untuk Ma Dan In La Dan Lata Itu Semuanya Sama Syarat Intinya Itu Bagian Alif Ini Syarat Inti Yaitu Isim dulu Disebut Baru Khabarnya Kemudian Penapiannya Tidak Dibatalkan Dengan Ilah Itu Syarat Yang Paling Pokok Kalau Ini Bedanya Sama Mana Yang Di Pembahasan Moptadak Boleh Nakira Itu Dalam Bedanya Gimana Yang 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 Di Pembahasan Dia Disitu Dia Nggak Nggak Diamalkan Sama Sekali Mawalimun Najihun Itu Nggak Beramalan Dia Sehingga Tetap Nanti Zalimun Moptadak Najihun Khabarnya Ini Yang Yang Beramalan Laisa Ini Moptadak Harus Nakirah Harus Ma'rifah Atau Harus Harus Ma'rifah Kecuali Nanti Nanti Kalau Ada Kecuali Yang Membikin Nakirah Kayak Dikipati Seperti Misalnya Laisa Rojulan Kabi Apa Laisalor Laisalor Julun Kabirun Hadiran Itu Boleh Jelas ya Namstaz Jadi Jadi Bedainya Kalau Yang Mah Dha Limun Najihun Itu Moptadak Nyanakirah Berarti Mah Nya Di Situ Mah Biasa Yang Tidak Beramalan Seperti Laisa Kalau Ini Mah Ini Memang Maksudnya Kepada Maksudnya Khabar Yang Amalannya Seperti Laisa Namstaz Yang Bisa Antem Ganti Dengan Laisa Jadi Ketika Antem Mengatakan Misalnya Bisa Antem Ganti Laisa Muhammadun Kho'iman Berarti Manya Mahijaziyah Yang Beramalan Seperti Laisa Jelas Insya Allah Namstaz Suara Antum Hilang Mas Heri Yang Lain Teman Teman Pokoknya Gini Teman Teman Kalau Itu Bisa Diganti Dengan Laisa Berarti Dia Beramalan Seperti Laisa Beramalan Seperti Laisa Dengan Syaratnya Tapi Tadi Yang Kita Jelaskan Isimnya Dulu Baru Khabarnya Kemudian Penapiannya Tidak Dibatalkan Dengan Ila Ayo 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 Ditanyakan Nggak Nggak Tidak Tidak Ini pada Diam Karena Paham Ayo Memang Dingung Tanya Apa Ini Yang Artinya Jika Itu Beda Kalau In Yang Bermakna Jika Itu Syartiyah Dan Dia Maksudnya Ke Fiil Mudore Syartiyah Itu In Yang Yang Bermakna Jika Diartikan Jika Itu In Syartiyah Misalnya In Takum Akum Jika Kamu Berdiri Aku Berdiri Maka Itu Namanya In Syartiyah Maksudnya Ke Fiil Kalau In Disini In Nafi Dia Bermakna Penapian Menciadakan Hukum Ya Dari Kobarnya Misalnya In Haza Basharon Berarti Menapikan Hukum Bashar Dari Haza In Muhammad Tidak Berdiri Berarti Menapikan Hukum Berdiri Dari Muhammad Namanya In Nafi Sedangkan In Yang Diartikan Jika Itu In Syartiyah Itu Maksudnya Kepi Il Jelas Insyaallah Mas Jelas Insyaallah Astad Syakran Astad Ada Lagi Lanjut Siapa yang baca Pak Sudgang Silahkan Dibaca Abba Wayustarotu Fi Amalillah Bilidofati Ila Ma Takoddama An yakuna Ismuha Wah Khabar Wah Khabar H Nak Kiro Taini Mislu La Shara'un Mas 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 Jalan 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 La Shari'un Mas Apa Muzdahiman Muzdahiman La Harfu La Harfu Nafin Ya'malu Amala Laysa Shari'un Ismula Marfu'un Bidomati Muzdahiman Khobarula Mansubun Bilfathati Baik Kemudian Ini ada syarat Tambahan Untuk La Tadi Itu kan Syarat Inti Syarat Inti Huruf-huruf Nafi Beramalan Seperti Laysa Itu Ism dan Khobar Harus Berurutan Ism dulu Baru Khobar Kemudian Penapiannya Tidak Dibatalkan Dengan Ila Itu Syarat Inti Sekarang Ada Tambahan Untuk La La Itu Punya Syarat Tambahan Selain Dua Syarat Tadi Apa Syarat Tambahan Ini Harus Ism dan Khobar Nakiroh Dua-duanya Ini Syarat Tambahan Untuk La Jadi La Ism dan Khobar Nakiroh Itu Syarat Tambahannya Ada pun Ma Cuman Dua Syarat Tadi Ism Khobar Disebut Berurutan Ism dulu Baru Khobar Kemudian Penapiannya Tidak Dibatalkan Dengan La Ila Itu Syarat Dari Ma Dan Juga Syarat Untuk Huruf-huruf Nafi Selainnya Hanya Saja La Punya Tambahan Satu Syarat Lagi Yaitu Ism dan Khobar Harus Nakiroh Dua-duanya Ini Syarat Tambahan Untuk La Contoh La Syariun Muzda Ismula Marfu'un Wa'alamat Rofi Dhammah Dan Dia Nakiroh Nakiroh Ism dan Khobar Nakiroh Kemudian Disebut Berurutan Ism dulu Baru Khobar Kemudian Tidak Dinapikan Dengan Ila Berarti Ada Tiga Syarat Untuk La Yaitu Ism dan Khobar Disebut Berurutan Kemudian Tidak Dibatalkan Dengan Ila Penafian Dan Yang Ketiga Ism dan Khobar Nakiroh Syarat Untuk La Syarat Untuk La Bisa Lantem Katakan La Rojulun Kariman Laki-laki Itu Tidak Dermawan La Rojulun Kariman Seperti Itu Atau contoh Lain Misalnya La Imra'atun Solihatan Wanita itu Tidak Solihah Jadi Disini Lanya Beramah Seperti Laisa Imra'atun Ismnya Solihatan Khobar Karena Terpenuhi Syarat Pertama Bisa Diganti Dengan Laisa Laisat Imra'atun Solihatan Gitu kan Laisat Al-Imra'atun Solihatan Kemudian Diganti Dengan La Menjadi La Imra'atun Solihatan Syarat La Terpenuhi Ism dulu Baru Khobar Kemudian Penapian Tidak Dibatalkan Dengan Ila Selanjutnya Ism dan Khobar Nya Sama-sama Nakkiroh Dua-duanya Maka Disini Berlaku Hukum Laisa Kepada La Disini Yaitu Merupakan Ism Menasotkan Khobar Fungsinya Ya Baik Ada pertanyaan Puter La Ini Jadi Syarat tambahannya Cuman Itu tadi Ism Khobar Nya Harus Nakkiroh Apa Ustaz Untuk Yang Syarat Nakkiroh Harus Ism Dan Hobar Nya Kiroh Di Ma Enggak Berlaku Hanya Khusus Untuk Dila Jadi Ma Itu Cuman Dua Syarat La Tiga Syarat Ma Dua Syarat Ism Khobar Harus Berurutan Penapiannya Tidak Dibatalkan Dengan Ila Itu Syarat Ma Kemudian La Ada Tiga Syarat Ism Dan Khobar Harus Berurutan Ism Dulu Berhobar Ini Syarat Pertama Kedua Penapian Tidak Dibatalkan Dengan Ila Ketiga Ism Dan Khobar Harus Nakjiroh Itu Jabilah Ada Tiga Syarat Namaste Syukran Ada Lagi Kalau Kalau Tidak Ada Lanjut Baca Jim Lata Hia La Nafiatu Ziyadat Alayha Ta Utanisi Maftu Hatun Ziyadat Bukan Ziyadat 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 Alayha Dinaikan Pak Bayu Layarnya Dinaikan Terus Kelewat Silahkan Lanjut Jim Latah Ya Lanafiatu Ziyadat Alayha Ta'u Tanisi Maftu Hatan Maftu Hatun Benar Benar Sebagai hal Wal Walkasiru Fi Lisan Al-Arabi Hatfu Ismu Hawa Bakau Al-Khabaru Mislu Lata Sa 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 Nada 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 Amin Watakdiru Lata Sa 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 Nada Amin Nada Amin Nada Amin Kemudian huruf Nabi yang terakhir Yang beramalan Seperti Laysa Adalah Lata Lata Ini Ya Kau Yang Suahih Pendapat Yang Suahih Dikalah Al-Ulam Nahu Hanya Berhamalan Dihina Ya Ya Jadi Ada yang Membatasi Hanya Berhamalan Dihina Cuman Pendulis Disini Membawanya Ke Pendapat Yang Luas Yaitu Bisa Berhamalan Selain Dihina Tapi Pada Zorob Pada Zorob Jadi Isim Dan Hobarnya Harus Zorob Harus Zorob Ya Itu Nah Disini Jadi Ingat Lata Itu Isim Dan Hobarnya Harus Zorob Kalau Kita Bawa Pendapat Pendapat Penulis Ya Diduaskan Amalannya Maka Boleh Selain Hina Tapi Dengan Catatan Zorob Dengan Catatan Isim Dan Hobarnya Zorob Contohnya Disini Lata Sa'atan Damin Takdirnya Lata Sa'atu Sa'atan Damin Ya Ya Nah Sa'atan Damin Sa'ah Itu Asalnya Sebagai Zorob Ya Kemudian Kemasukan Lata Nanti Dia Menjadi Isim Lata Kemudian Sa'atan Damin Menjadi Hobarnya Ya Hobarnya Ya Namun Pendapat Yang tepat Yang kuat Dan Ini Yang disebutkan Oleh Para Ulama Ulama Dari Kalangan Muhasjidin Yang Tepat Itu Lata Hanya Berhamalan Di Hina Kata Hina Ya Jadi Ininya Harus Hina Nah Ini Isim Dan Hobarnya Hina Ya Harus Hina Di dalam Al-Quran Ada Di dalam Al-Quran Firman Allah Takdirnya Wala Wala Telfinu Hina Manasin Ya Jadi Takdir Dari isimnya Sama Dengan Hobarnya Ya Lapaz Isimnya Sama Dengan Hobarnya Tapi Isimnya Dibuang Ya Isimnya Harus Dibuang Gak Boleh Disebut Tinggal Hobarnya Doang Lata Hina Manas Mana Isimnya Mahdub Takdirnya Apa Lata Al-Hinu Hina Manasin Jadi Isimnya Wajib Dibuang Dilata Wajib Dibuang Dilata Dan Lata Itu Sendiri Huruf Nabi Yang Dikasih Tak Mabduha Tambahan Tak Tak Itu Adalah Huruf Tambahan Asalnya La Ditambahkan Tak Zaidah Tak Tambahan Yang Berpatahan Menjadi Lata Lata Jelas Ini untuk Lata Artinya Disini Apa Lata Saat Tana Dimin Tidak Tidak Ada Waktu Untuk Menyesal Tidak Waktu Menyesal Bukan Tidak Bukan Waktu Menyesal Tidak Ada Waktu Menyesal Jadi Menapikan Hobar Asalnya As Saat Saat Dan Dimin Gitu Kan Waktu Ini Adalah Waktu Penyesalan Kemudian Dignatikan Lata Saat Tana Damin Gak Ada Waktu Buat Menyesal Gitu Jelas Gak Ini Pak Sugeng Ya Jelas Yang Lain Kalau Kalau Kan Diartikan Tiba 从 Saat B Se Tiba Tiba Terima kasih. Kalau untuk Lata ini, isimnya pasti dibuang? Isimnya pasti dibuang. Kalau yang dikatakan sehwal kasir, seringnya tapi yang tepat harus dibuang. Bukan seringnya, tapi harus dibuang. Isimnya harus dibuang. Berarti yang Lata ini syaratnya tersendiri ya? Jadi gini, kalau enggak antum buang isimnya, hobarnya yang antum buang. Jadi boleh milih. Boleh antum buang isimnya, atau boleh antum buang hobarnya, salah satu harus dibuang. Makanya boleh dibaca Lata hinu manas. Dibaca doma berarti hobarnya yang dibuang. Kalau dibaca Lata hinu manas, isimnya yang dibuang. Pokoknya salah satu harus dibuang. Enggak boleh disebut berbarangan. Intinya. Kalau contoh yang saat itu ini bisa juga? Lata saat. Bisa. Lata saatunadamin. Berarti hobarnya yang dibuang. Kalau antum baca Lata saatanadamin, berarti isimnya yang dibuang. Yang enggak boleh itu disebut berbarangan. Harus salah satunya dibuang. Berarti kalau Lata saatunadamin, mudofnya hilang itu, istri. Gitu. Nadamin. Nadamin tetap sebagai mudof. Nanti hobar yang dibuang. Insya Allah. Mudah. Pokoknya kaedahnya Lata itu, Lata itu, salah satunya harus dibuang. Enggak boleh disebut berbarangan. Entah itu isim yang dibuang, maka hobarnya disebut. Atau hobarnya dibuang, maka isimnya disebut. Tapi seringnya, seringnya isim yang dibuang. Seringnya isim yang dibuang. Tapi wajib hukumnya membuang salah satu. Kalau ditanya, mana yang lebih sering dibuang? Isim lebih sering dibuang. Tapi boleh membuang hobar, menetapkan isim. Jelas ya? Insya Allah jelas, Ustaz. Ini sudah selesai kita pembahasan tentang hobar kanan. Mau masuk isim inah. Tapi sebelum lanjut, Salma Turit. Bukan nawarin Salma, tapi saya suruh Antum tanya apa yang Anda mau ya. Jangan mencang-mencang, ingin poligang ini Pak Bayu, dikirain ditawarin Salma nanti. Kalau Salma Turit itu tanya apa yang Anda mau. Bukan ditawarin Salma ya, Pak Bayu ya. Ayo, silakan. Untung enggak ada yang namanya Salma di sini. Tanya Ustaz. Silakan, Pak Darsu. Ini untuk isimnya berarti harus... Apa? Yang mana? Untuk Lata. Untuk Lata. Ya, Lata isimnya marifat. Harus marifat. Dia tidak bisa... Nakiroh bisa, Ustaz. Yang nakiroh itu harus... Apa namanya? Haruslah saja yang isim dan hobarnya nakiroh. Kemudian Lata boleh isimnya nakiroh, tapi dia mudop ke nakiroh atau disipati. Sesuai dengan ketentuan muktada yang kita pelajari. Makanya boleh dipaca Lata sa'atunadamin. Lata sa'atunadamin. Sa'atunadamin. Nakiroh, nadamin nakiroh. Kenapa isimnya nakiroh? Boleh karena dia mudop kepada isim nakiroh. Sesuai dengan ketentuan muktada hobar. Masih ingat kapan muktada boleh nakiroh? Bapak, ayo jelaskan. Kapan muktada boleh nakiroh? Lupa. Lupa. Lupa, ya? Boleh nakiroh berarti itu Ustaz kalau hobarnya 10 jumlah. Itu. Muktada boleh nakiroh. Kapan muktada boleh nakiroh? Muktada boleh nakiroh? Kan asal dari tempat yang memajukan, ya? Boleh nakiroh? Kapan? Ya, harus mudop ke isim makrifah? Harus mudop ke isim nakiroh. Kalau mudop ke isim makrifah, hukumnya makrifah, Bapak, yuk. Harus mudop ke isim makiroh atau disipati? Atau didahuli huruf? Nafi. Nafi atau iskiphan? Rujuk kembali nih, Muktada hobar nih. Makanya nanti di situ, kalau ditanya apakah isimnya harus makrifat? Ya, isim dari lata harus makrifat. Kecuali, bila terpenuhi ketentuan boleh nakiroh, maka boleh nakiroh. Apa ketentuan boleh nakiroh? Ya, pembahasan di Muktada obar sama. Nah, yaitu ketika Muktada'nya disipati, atau Muktada'nya mudop ke nakiroh, atau Muktada'nya didahuli, Nafi, atau isifham, ya, maka boleh nakiroh. Nah, kalau di sini, dia harus. Yang nakiroh mutlak itu hanya ketika ada la. Ketika masuk la, itu yang boleh nakiroh mutlak, kobar dan sisimnya. Jelas insya Allah Pak Darsu ya. Insya Allah Pak Darsu ya. Sekolah Nusat. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, ini bisa buat ngasih contoh di sini. Di sini ada tulisan lata, sina, sina, manasim. Gini tulisannya ya. Hilang ya? Oh, ini dia. Ini nggak bisa dibawa ke mana. Jadi tulisan untuk lata, sina, manas, itu kayak gitu tadi ya. Contohnya. Mana nggak bawa pennya tablet ini, jadi agak susah nulisnya. Jadi, latahina, manasim. Seperti itu. Jadi, amalannya cuma di sini aja katanya. Sebagian para ulama untuk lata itu. Kalau nggak ada pertanyaan, mungkin kita cukupkan sampai sini dulu Pak Bayu ya. Ya, Sted. Paginya aja deh, teman-teman. Coba bikinin contoh untuk amalan huruf-huruf nabi seperti Laisa ini. Contoh. Bikinkan contoh. Jadi, ada empat contoh. Masing-masing huruf nabi ada contohnya. In dan ma itu sama syaratnya ya. In dan ma itu sama syaratnya. Makanya nggak disebut di sini. Udah diwakili dengan ma. Syaratnya sama. Seif. Ini wajib PR-nya ya. Wajib. Yang nggak ngumpulin, nanti jangan dikasih jatah baca, Pak Bayu. Ya, Sted. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.